Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini gue akan review parfum-parfum bajet friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum bajet friendly buat kalian semua Oke guys, parfum yang gue mau review hari ini adalah dari House of Latafa Namanya adalah Latafa Kasyabi Oke, Latafa Kasyabi Oke, kayak apa ini wanginya, gimana SPL-nya, gimana apa kecocok buat kalian beli Check it out guys Latafa Kasyabi Oke, jujur aja Gue pas beli ini, gue blank kayak gimana, apa, klon apa, gue gak liat sama sekali Jadi ya, gue beli ini karena botolnya Ya, botolnya bagus dan Emang bagus botolnya Bagus banget kalau menurut gue ya Jadi kita ke persentasenya dulu Oke Boxnya kayak gini Ini gak ada kaca ya guys ya, jadi hati-hati ya guys ya Begitu kalian buka ininya, ini hati-hati ya guys, karena ini melorot banget Ya, jangan sampai jatuh Ini gak ada protection sama sekali Oke, depannya ada Kasyabinya Konsentratenya EDP Terus ini ada botolnya langsung ya Terus samping-sampingnya kosong, gak ada apa-apa Atasnya juga kosong Belakangnya ada ingredients, barcode, dan segala macem Dan ini stiker hologramnya Oke Jadi Seperti yang tadi gue bilang, bukannya kayak gini Di-hold ya guys ya Di-hold botolnya Soalnya ini gampang jatuh Oke Dan Ya, ini botolnya Oke Boxnya Gue bisa bilang jelek banget Gak secure banget Ya Itu gampang banget botolnya Gampangnya botolnya keluar Dan Botolnya seperti yang tadi gue bilang Ini bagus sekali botolnya guys Ini ada gambar bambu-bambu Ya, atasnya ada logo Satafa Dan Udah Gak ada apa-apa lagi Sini ada nih Tulisan Mungkin gak kelihatan di kamera Kasyabi Ya Di bawahnya ada stikernya Terus ini ada transparan buat red juice-nya Oke Jadi Botolnya Ya Seperti yang tadi gue bilang Gue beli karena botolnya Botolnya bagus banget Enak di tangan Agak sedikit berat Tutupnya Klik Dan Ya Susah banget ditutup Oh Botolnya ini Harus tutup sesuai dengan gambar bambunya guys Ya kalau kita miring Kita gak bisa tutup Ya Harus sesuai dengan Wah ini susah nih guys Harus sesuai dengan Si ininya Tapi botolnya memang Cakep guys Oke Cakep banget Jadi Ini Waktu pertama gue beli Gue liat Wah bambu-bambu nih Pasti Aromanya Aroma-aroma bambu ya guys ya Jadi Gue beli Gue tes Waktu itu gue Bikin videonya Tes Ternyata Memang Baunya bau bambu Tapi bambunya tuh gak enak Bau bambu Woody Itu Kurang enak ya guys ya Jangan bayangin Oh bambu Kayak kalian misalnya Jalan-jalan diantara Pohon bambu Enggak Enggak Ini bambunya tuh Bambu Woody Kurang enak ya guys ya Jadi begitu kalian semprot guys Yang pertama Gecium tuh Baunya Bambu Sama Woody Menyengat banget Tajem banget baunya Menyengat banget Langsung ke hidung Dan gak enak Openingnya Bener-bener gak enak banget Sintetik lah Alkohol lah Terus baunya gak ilang-ilang Sampai dry down Gak enak banget openingnya Ya Terus Pas dia dry down Emang bambunya udah agak sedikit soft Udah sedikit mendingan Tapi gue gak bilang Itu enak ya Terus baunya Woody-nya agak kuat Bambunya tuh ilang Tapi bukan Woody-woody tipikal kayak Woody yang animalik ya Ini Woody-nya kayak kalian ke Ke ini Ke toko kayu gitu loh Kayak Woody serbuk Serbuk kayu begitu Jadi kalo kalian ke toko kayu Kan mereka tuh Kadang-kadang Motong-motong kayu Kan ada serbuknya tuh Nah Baunya kayak begitu Dicampur dengan Bau bambunya Dusul ini ya Menurut gue pribadi Bau bambunya ini yang Bikin gak enak Bambunya tuh aneh Bambunya tuh aneh Bambunya tuh aneh Baunya Jadi Ini bukan Ini bukan parfum yang cocok Kalian pake sehari-hari Kalo kalian tanya gue Ini occasion-nya buat apa Buat dipake buat apa Gue juga bingung Jawabnya ini Soalnya bautnya tuh Agak-agak Agak aneh Tajem Kuat Ya Ini bisa menuhin ruangan Ini Waktu gue tes Gue inget Gue cemprot ini Sama dua parfum lainnya Yang dua parfumnya Baunya agak Ketutup sama ini Ini baunya Kalo kalian pake di office Kalian bisa pake di office Kalo kalian benci Sama seseorang di office kalian Apalagi kalo duduknya sebelah Kalian pake ini Dia pasti Dia pasti gak mau deket-deket Ya Karena offensif banget Ini Nah terus udah gitu Ini sebenernya cocok buat kalian Kalo penggemar Parfum-parfum woody ya Parfum-parfum woody Terus kalo kalian mau Nge-kill Bau parfum lain Tapi jujur aja Buat gue pribadi Ini parfum Memang baunya unik Unik banget Beda sama yang lain Tapi ini parfum Love and hate Dan kebetulan Gue di bagian hate Gue bener-bener Gak suka pake ini Gak masuk banget Di kulit gue Gue udah tes Dua-tiga kali Abis itu gue lah Gue nyerah Gue gak mau pake ini Gue beli Murni buat botolnya Ini cakep Oke Tapi gimana dengan SPL-nya Seperti tadi gue bilang Ini Baunya Kuat banget Tapi Untungnya Dia cuman kuat Di silat projection aja Begitu kalian semprot Dua jam pertama Silatnya itu Dengan projection yang jauh Itu Akan Offensif orang Ya Ingat Ini Offensif orang Habis itu Dia dry down Udah agak menurun Silat projectionnya Udah agak Projectionnya udah agak Berkurang Tapi masih nempel di kulit Untungnya Ini bukan parfum Yang kayak Bismot Yang lama Nempel di kulit Gak hilang-hilang Ini sekitar 5-6 jam Baunya hilang total Untungnya begitu Jadi Dia gak Bismot Gak lama di kulit Kalian Tapi Openingnya itu Silat projectionnya Itu Sangat-sangat Kuat Jadi Ini Ini salah satu parfumnya Silat projectionnya kuat Tapi Longevitynya Gak Gak Bismot Gitu loh Ya Terus udah gitu Ini Apakah ini Blunt by safe Ini gak Ini sangat gak Blunt by safe Gak Blunt by safe Karena Yang tadi gue bilang Ini parfum Love and hate Jadi gak semua orang Suka ini Gue kebetulan Di bagian hate Yang gue gak suka Ini Gue gak bakal pake lagi Ya Terus Tapi Kalau kalian bener-bener Penggemar parfum Woody yang gak animalik Dan ada bau sedikit Ada Bau sedikit Bambu-bambu You can give a try But Gue gak rekomen Gue gak rekomen Ini Soalnya Apalagi kalian orang Indonesia Kan kalian suka Parfum-parfum yang versatile-nya Oke Ini versatile-nya Gue aja gak ngerti nih Pakainya kapan Karena gak enak Baunya Bini gue juga bilang Aduh Gak enak baunya Emang gak enak Baunya emang agak Gak enak Gitu loh Jadi Kalau buat gue Ya Gue Kasih nilai ini 5 dari 10 Oke Karena kan kita bukan Nilai dari botolnya doang Kita nilai dari juice-nya SPL-nya segala macem Ya kan Versatilenya Segala macem Jadi Ini salah satu parfum Yang gue gak suka Ya Kalian tau kan Kalau gue Enggak Biasanya gue gak suka parfum Itu karena SPL-nya jelek Kayak Nautica Foyox Tapi gue suka wanginya Tapi gue gak suka SPL-nya hancur banget Biasanya gue kasih nilai rendah Ini beda Ini SPL-nya oke Si 100% nya oke Botolnya Cakep banget Botolnya salah satu botol paling cakep Yang pernah gue Beli Enak banget di tangan juga Meskipun ini plastik aja Tapi Itu Juice-nya Bener-bener gue gak suka sama sekali Ya Jadi Itulah Latava Kashabi Ya Kalian kalau Mau buat koleksi botol Cakep-cakep Ini boleh Jangan berharap banyak dari juice-nya Oke Mudah-mudahan Dengan review ini Gue bisa Menyelamatkan beberapa Dari kalian Untuk Beli parfum ini Ya Jadi Segitu aja Review jujur gue Buat Latava Kashabi Oke Thanks banget guys Udah tolong channel juga guys See ya In the next video guys Ciao